KPK, Kaesang berempat naik jet pribadi, tiketnya Rp90 juta orang. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan ketum PSI Kaesang Pangarep telah memberi penjelasan soal perjalanannya ke Amerika Serikat pakai jet pribadi. Pahala menyebut jika naik pesawat komersial, harga tiketnya sebesar Rp90 juta orang. Kalau ditetapkan milik negara ini, ini kan fasilitas ya jadi harus dikonversi jadi uang nanti di setor uangnya gitu, yang bersangkutan ini udah bilang, oh ya kira-kira Rp90 juta lah satu orang gitu ya seharga tiket, ini kalau kita tetapkan milik negara ya, kata Pahala di Gedung Lama KPK, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Pahala mengatakan Kaesang menaiki jet pribadi itu bersama istrinya, Erina Gudono, kakak iparnya dan staffnya. Maka, total yang menaiki jet pribadi itu ada 4 orang. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaesang, istrinya, kakak istrinya dan staffnya jadi berempat, ucap Pahala. Jadi kira-kira Rp90 juta, kalau berempat, kira-kira Rp360 juta kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara, ya sudah, gitu aja. Laporannya nggak kemana-mana, sambungnya. Pahala menyebutkan Kaesang juga bersedia untuk dimintai informasi lebih lanjut. Menurutnya, KPK memiliki waktu 30 hari untuk memproses laporan Kaesang tersebut. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu, sob kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, tapi gue rasa 3, 4 hari selesailah itu ya, ujarnya. Terima kasih telah menonton!